Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa jemaah Wa ala alihi wa sahbihi wa jemaah Wa alihi wa rahimah Wabarakatuh Malam Sabtu kemarin Kan kita Ini ya, libur ya Nah malam ini InsyaAllah Ta'ala Berkaitan dengan Pembatalan hudu Dengan sebab tidur Kita ambis ini ya Jadi supaya Mudah-mudahan kita paham Dan kita bisa mengamalkannya Jadi Diulas lagi Ustaz dari atas Sampai Selesai InsyaAllah Ta'ala Jumlah 11 beres Kalau perkataan daripada penyusuri kita An-naumu adalah tidur Yang yakinan Yaitu tidur Dalam keadaan Benar-benar percaya Yakin Emang tidur Jadi bukan Modelnya Kerim-kerim Tapi benar-benar yakin Tidur Palau Saka Jika Orang itu ragu Hal nama Aona Asa Apakah dia tidur Atau dia ngantuk Palana kodok Maka Udunya tidak batal Pengertiannya begini Jika terjadi pada diri kita Kita terasa Mata ini berat Terasa berat Tapi Kalau kita bilang Kita tidur Kita masih dengar Omongan orang lain Tapi Kalau kita bilang Kita dengar Omongan orang lain Kita gak paham Apa yang dia omongin Nah itu namanya Timbul keraguan Kalau kondisi seperti ini Maka wudhu orang itu Kagak batal Artinya tetap Punya wudhu Kalau kondisi seperti itu Ambil kesimpulan Bahwasannya dia tetap punya Wudhu Wamin alamatin naomi Untuk mengetahui Wamin alamatin naomi Dan dari Sebagian tanda-tanda tidur Adalah arulia ngimpi Artinya Ketika dia itu Terlap Mata tertutup Kemudian Kemudian di langkah sadaran Timbul yang namanya Dia seperti ada di mana Itu namanya arulia Nah itu berarti dia tidur Berarti jelas bah Batal bulunya Wamin alamatin Noasi Dan dari Sebagian tanda-tanda Ngantuk Adalah Simaku kalamil hadirina Dengar Pembicaraan orang-orang Yang ada di sekitarnya Tuh Wa ilam yak hambu Dan biarpun Dirinya itu Tidak paham Omongan Tersebut Gitu Nah Tanda orang ngantuk Cirinya adalah Dia masih dengar Omongan Di sekitarnya Meskipun Dirinya gak paham Omongan apa itu Dia omongin Gitu Nah itu masih Ngantuk Itu gak batal Para ulama Itu Mendefinisikan Pengertian tidur Sesungguhnya Yang namanya tidur itu Adalah Hilangnya Kesadaran Artinya Yaudah Benar-benar Dia gak berasa Bahasa gampangnya Kainnya itu Terangkat ke atas aja Sampai terlihat Bahannya Dia gak sadar Gak malu Orang kalau gak sadar Rasa malu itu pasti Gak berasa gitu Nah Hilangnya kesadaran Di dalam hati Kalau hatinya itu Hilang kesadaran Maka Semua fisiknya pun Ketika terjadi Sesuatu yang Kalau dia Melek Dia malu Tapi karena Dia hilang kesadaran Lantaran tidur Dia gak malu Gitu Contoh ya Seperti orang Kesikap kainnya Kelihatan pahannya Dia karena tidur Dia gak malu Gitu Karena gak sadar Serta Melepaskan Sarap-sarap Yang ada di mata Dengan sebab Muap As-Sohidati Yang sangat Banyak Minal Jopi Berupa Mangap Jadi Ciri Yang namanya Orang itu Mengarah Kepada tigur Iya kan Dengan jelas Pasti Yang namanya Sarap-sarap Yang ada di mata itu Diistirahatkan Nah sehingga Ketika dia Sudah terlapulas Terlihat tuh Mulutnya Mang Mangap Mulutnya Mangap Nah itu namanya Orang tidur Mulutnya Batar Walau Nama Guaira Mutamakinin Dan Seandainya Ada orang Tidur Posisinya Tidak Menetap Wa ahbarahu Maksumun Biannahu Lam yakhrujminhu Seikun Wajabah Alehi Al-Wuduhu Dan Memberitahukan Kepadanya Maksumun Orang yang Dipercaya Biannahu Lam yakhrujminhu Bahwasannya Enggak keluar Darinya Sesuatu Wajabah Alehi Al-Wuduh Tetap Hukumnya Wajib Atas orang Tersebut Untuk Udu Jadi yang Namanya Tidur Buaira Mutamakinin Itu Mau alasan Apa saja Uduhnya Tetap Batal Kalau begini Disebut Mutamakinin Enggak Enggak Nih Begini Sasa Etik Enggak Enggak Kalau begini Mutamakinin Bukan Bukan Enggak Angkat satu Mutamakinin Bukan Angkat satu Agak Bukan Pokoknya Yang namanya Buaira Mutamakinin Itu Dia mau rebahan Dia mau keruntan Dia mau gigir Dia mau begini Tuh Nyender di Tian Apa Nyender di apaan Itu namanya Buaira Mutamakinin Itu Kalau tidur Gatau Semuanya Budunya Gitu Tapi kalau Mutamakinin Begini Walaupun Dia tidur Mutamakinin Duduk ya Duduk begini Walaupun tidur Budunya Gak 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 Lianan Naumah Alah Zilalati Karena sesungguhnya Tidur Yang atas Kondisi Seperti ini Nah Kidun Itu Membatalkan Jadi Kalau kita Sedang Duduk Kemudian Ada orang Ngomong Dipercaya Pak Bapak Tadi Tadi Apa Namanya Begini Pak Tidurnya Pak Nih 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 Lagi Lagi Begini Jadi Begini Tidur Posinya Tidur Bakal Uminya Bakal Uminya Nah Nih 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 dipercaya bahwa tadi memang pada saat di awal jadi begini langsung berat di dunia untuk memakilun untuk menetap saking pegelnya di kaki tanpa disadari dia berubah tapi kondisinya sudah mulai yang namanya mengarah kepada terletak hilang kesadaran pada saat ini dia ngalamin namanya tidur tapi kalau duduk dalam keadaan rumah timun duduk dalam keadaan menetap jadi meskipun kisah kata dia tidur mundurnya enggak Pak ternyata dia berubah tuh dia berubah begini nih begini nah ini banyak begini gini aja ngomonglah tuh maksum wa akbarahu maksum ngasih tahu Pak Bapak tadi tidur begini Pak yang bener begitu begitu Pak dalam ukuran sekian menit Pak cuman berubah lagi terdengar kedengkurannya tahap ini tuh wajah Baalai'al wajib atasnya wajib atasnya wajib atasnya wajib atasnya wajib atasnya hati-hati itu suka terjadi seperti itu makanya kalau itu usahain dulu pagi tadi udah jangan berubah pokoknya kalau dulu selain daripada itu kalau udah mengalami tidur Pak karena sesungguhnya keluarga itu memang sudah diyakini ya kan sesuatu yang terjadi dari dirinya ada perubahan biar tadinya duduknya seperti itu kemudian dia berubah menjadi goer mutamakinin tidak menetap duduknya seperti tadi dan menjelaskan para ulama tentang tempat menilai kondisi keadaan duduk yang memang dapat menahan kencing nah duduk seperti ini Pak duduk seperti ini ini sebenarnya menahan kencing wangkana ya yajibu alai'i tasdikul ma'asumi dan ruasanya ada yang memberikan suatu penjelasan terhadap dirinya tentang wajibnya kembali wudhu yaitu kebenaran daripada orang yang nasihkah kabar tasdikul ma'asumi orang yang jujur ngasih tahunya gitu titik sampai disini ada pertanyaan? ada pertanyaan? lanjutnya wamin khosoh isihi sallallahu alaihi wassalam dari kekhususan-kekhususan baginda rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam anahu layan tak hidu wudhu sesungguhnya baginda rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam tidak batal wudhunya gitu minna wihi dengan sebakti tidur jadi rasulullah sallallahu alaihi wassalam dengan beliau tidur itu wudhunya gak batal kok bisa? nah kita jelaskan kusin dan bukan hanya beliau saja wamisluhu dan sama seperti baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam siapa? bakiyatul ambiyaihi yaitu suruh para nabi para rasul alaihi wassalatu wassalamu para nabi, para rasul yang lain juga sama dengan sebab dirinya tidur itu tidak membatalkan wudh kenapa kok bisa seperti itu? lianaum layas tagrikuna finaumihim karena sesungguhnya mereka itu para nabi, para rasul tidak tenggelam tidak lupa daratan dengan kondisi dalam keadaan tidurnya mereka beda sama kita kalau kita sudah tidur maka terlah hilang semuanya tidak ada yang kita ingat apapun nah ada pun para nabi, para rasul ketika tidur tetap beliau mak wasfada tetap beliau mak apa namanya bisa mengetahui siapa yang datang dan tetap dalam kondisi sah sadar nah kalau beliau sama kayak kita ya berarti bukan nabi dong, para rasul makanya kan ada perbedaan kama ya sahadullahu hadisun sebagaimana ada hadis yang menyaksikan bagi keterangan tersebut nahnu ma'asyiral kambiyai tanamu a'yuduna wala tanamu kulubuna kami seluruh para nabi mata-mata kami itu tidur tanamu a'yuduna tertidur mata-mata kami wala tanamu dan tidak tertidur kulubuna hati kami jadi matanya sih perem tapi hatinya itu wasfah wasfada kalau kita enggak mata kita merem hati kita juga ikut merem kalau rasul bar nabi enggak matanya merem tapi hatinya maleng saya pikir seperti itu ya nggak bisa lah nggak bisa seperti itu kita bukan nabi, bukan rasul makanya kalau beri mohon maaf kita lagi telah tidur kita taruh duit di samping kita sama HP pulas kita hilang itu HP sama apa sama duit ada yang nyomot nggak tau kita sampai dicomot gitu para nabi, para rasul tau kenapa? karena hatinya meleng makanya tidurnya itu tidak bah tidak bah tau tolhu ala wairi hayatil mutamakini perkataan daripada penyusuni kitab atas tidur yang tidak menetap sama izanama ala hayatil mutamakini ada pun apabila seseorang itu tidur atas keadaan mutamakin menetap ama izanama ada pun apabila seseorang tidur ala hayatil mutamakini atas keadaan menetap pala yang tak hidup maka tidak batal hudu-hudunya nah orang yang tidurnya itu dalam keadaan menetap dia hudu-hudunya tidak bah tidak batal ya begini ya walaukana mustanidan lima liwalahu lasakotok lawalahu lasakotok liamni khurujisai'in min burdihi inaidin meskipun meskipun dia menyandarkan pada sesuatu maka sandaran tersebut bisa menjaga dirinya dan juga bisa sandaran tersebut bisa jatoh rubuh untuk menjaga keluarnya sesuatu daripada apa penyandaran dia pada benda tersebut hinaidin pada waktu itu maksudnya bagaimana kalaupun orang yang duduk menetap meskipun dia itu bersandar pada sesuatu tetap dia mah terjaga kalaupun istilah kata sandaran tersebut jatoh dia gak akan jatoh tetap dia aman contoh begini biasa di masjid itu kan suka ada tuh papan-papan tuh dia menghijab ya kan suka ada tuh ditaruh kan nah keliatan itu seperti sandaran tapi padahal dia mutama kinu cirinya apa ketika itu papan jatoh dia terbegini tuh terbegini keliatannya sandaran tapi ketika itu papan lasakotok papan itu jatoh dia patah begini tuh kenapa karena duduk dia mutama kinu meskipun dia istilah kata sandaran keliatannya sandaran padahal dia berpijak seluruh badannya pada bertumpu disini gitu dia hanya nempel saja gambarannya ketika itu papannya dijatohin dia tetap begini gitu itu jarang yang seperti itu ada juga kalau ada hijab dia senderan ya kan dia jatohin dia keterumbuh ya kan ini menggambarannya walau makanya istilah kata meskipun kalaupun terjadi memang duduknya semenetap keliatannya dia seperti sandaran pada suatu hijab atau pada suatu benda ketika benda itu jatoh tetap dia aman gitu gak ikut jatoh gitu nah itu tetap buduhnya terjaga itu walahi berota biti malik huru jirihin min kubulihi dan gak ada istilah kata keterangan dengan meliputi keluar sesuatu angin daripada bagian depan gak ada modelnya istilah kata orang kentut dari kemaluan depan ada gak? ada kan? gak ada makanya gak mungkin terjadi ini istilah kata mengkihaskan menganalogikan kalau orang duduk menetap ya kan? kalau benar-benar dia menetap gitu meskipun di belakangnya itu ada satir ada hijab ada semacam semacam benda-benda yang ibarat kata dekat dengan badannya kalaupun itu dijatuhkan dia matap aja gak akan apa? dia akan jatuh kenapa? karena dia menetap gambarannya ya kalau orang peribasannya gak mungkin dia kentut dari bagian depan pasti kentut dari bagian belakang orang yang duduk menetap gak mungkin jatuh gitu kenapa? karena dia benar-benar posisinya tepat meskipun benda itu dihilangkan dia tetap aman gitu ngerti ya nah ini nih kita diingati nih ini hadits ini nih yang ini harus dikasih harus kita garis ini Nabi Rasul itu gak batal lujunya meskipun dia tidur kenapa? ini keterangannya kalau Nabi itu memang matanya dia terlelap tertutup tapi hatinya hidup kalau kita mata kita tertutup hati kita juga tertutup tertutup gak sadar makanya Nabi itu dia selalu ini keterangannya dan bahasanya dia kondisinya apa? ah? ajak atau ajak gak? posisinya pas gitu lianna sanahu anna dirotu karena sungguhnya karena suatu jarang bener langkah lah orang lain dimana-mana deket hijab udah pasti sederan masih jah makanya kalau modelnya silahkan pas hijabnya dia ditarik sama ke orang lain dia tuh begini aja itu langkah kejadiannya jengkam makanya lianahu saat apa? lianahu lianah sanahu anna dirotu karena sungguhnya kejadian sebetulnya sangat langkah walau ahbarahu ma'asumun dan jikalau memberitahukan kepadanya orang yang dipercaya au ada dus tawasuri atau jumlah orang yang banyak bianahu sembuhnya khoroja keluar dari ilmu darinya sesuatu halatamakuni pada saat dia dalam keadaan menetap hidupnya intakodo maka batal uduhu-udunya tuh li li itu yakina karena yakin al-khurujub